Hari ini pulang umroh Lesti dan Rizki Bilar tiba di bandara. Keluarga Leslar kini telah tiba di Indonesia usai laksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Lesti dan Rizki Bilar akan rutin jalankan umroh setiap tahun. Lesti dan Rizki Bilar akan rutin jalankan ibadah umroh setiap tahun. Rizki Bilar diketahui baru saja memboyong istri dan anaknya untuk menjalankan ibadah umroh. Saat berada di bus untuk melakukan perjalanan ke bandara dan pulang ke Indonesia, Lesti mengungkap bahwa dirinya dan suami akan rutin melakukan umroh. Lesti pun menyebut bahwa umrohnya bersama suaminya akan dilakukan setiap tahun. Jadi aku sama Kak Bilar udah ngomong, insya Allah setiap tahun itu mau umroh, ujar ibunda Abang L. Rizki Bilar yang duduk di samping Lesti sambil memangku Abang L pun tampak membenarkan ucapan sang istri. Ia lalu mengingatkan Lesti bahwa di tahun 2025 mendatang, keduanya akan melakukan ibadah haji bersama. Tapi kan kita mau haji, ujar Rizki Bilar. Lesti kemudian mengungkap bahwa rencana umroh rutin setiap tahun itu akan dilakukan setelah ibadah haji. Nanti setelah itu, maksudnya setiap tahun, ujar Lesti. Lesti mengaku bahwa dengan melakukan ibadah umroh dirinya berasa mendapatkan energi baru. Istri Rizki Bilar itu mengibaratkan dirinya seperti handphone yang dicarger. Ia juga mengungkap banyak pelajaran yang didapat selama melakukan ibadah umroh di Tanah Suci. Perasaan itu pun nampaknya dialami oleh Rizki Bilar yang saat hendak pulang ke Indonesia berkali-kali mengungkap kesedihannya. Sebut saja saat masih di dalam kamar hotel dan bersiap tawaf yang terakhir kalinya. Mengenakan ikhramnya, Rizki Bilar mengungkap perasaan sedih yang ia rasakan di hari terakhirnya di Tanah Suci. Hari ini cukup sedih, tapi dengan doa, senenglah, bersyukur bisa kesini lagi, ujar Rizki Bilar. Rizki Bilar kembali mengungkap kesedihannya ketika selesai melakukan tawaf terakhir. Berada di depan pintu kamar hotelnya dengan sembilan koper yang sudah dikeluarkan dari kamar, Rizki Bilar kembali merasakan sedih. Semua koper sudah dikeluarin, aduh sedih banget nih, ucap ayah Abang L ini. Rizki Bilar lagi-lagi mengungkap perasa sedihnya ketika sudah berada di dalam bus menuju ke bandara. Duduk di samping lesti sambil memangku Abang L, Rizki Bilar mengaku sedih harus meninggalkan Mekah. Bismillah kita jalan dengan hati yang sedikit sedih karena meninggalkan Tanah Suci, kata Rizki Bilar. Di sana depan stadion ini, guys. Nah, ini kita mau asri makanan. Apa? Oke. Bang L, mau makan apa, dek? Hah? Apa? Apa? Ihihihihihihihihihihihihihihihihi